ya lihat beras poika udah mau habis tinggal sekali masak beras yang biasa poika pake yang biasa poika makan ini beras yasmin mereknya royal umbrella dan poika tuh selalu beli sekar jadi sekarang kita mau ke toko asya mau belanja beras mau tau harganya berapa ikutin terus vlognya poika ya halo bangunin cancing ya babek ketemu lagi sama poika dan bang sabenin dia keluarnya satu ya hari ini poika mau belanja ke toko asya mau beli beras udah habis terus rencananya hari sabtu besok poika mau ngundang temen temen-temen baru ke rumah makan ngundang makan baso sih jadi poika mau bikin baso lagi terus ngundang mereka makan ke rumah yuk jadi ikutin terus vlognya poika kali ini ya jangan lupa di like di share dan di subscribe uhuy selamat menikmati Gankung 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 Satu saja Terus biar apa lagi ya Buah apa itu Buah apa ini Ada kelengkeng Ada manggis Terus Kita beli tahu ya Di tahu yang ini juga Beli toge Paso kita beli Chessy Halo ya, abang None udah belanjanya udah selesai tadi gak bisa nge-plog karena Poika harus ngangkat karungnya bangsa benih tau kemana pas dia nangkat karung, dia kabur kemana yang tau kayaknya dia ke Lidl ada Lidl Lidl ini itu supermarket dari asalnya dari Jerman terus di belakang ini kalau kalian lihat nah itu dia toko Asia pas banget di belakang di toko Asia kayaknya sih punya orang Vietnam kayaknya itu bangsa benih nyampe ya bener kan dia belanja di Lidl berasnya yang lumayan kualitasnya ya paling bagus kita sekarang jalan pulang 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 sekarang winter agak aneh seperti yang kalian lihat di vlog sebelumnya bulan Februari plus dan salju sama sekali gak ada cuy global warming in Sweden yes very warm 11 grader 11 derajat sekarang di bulan Februari matahari oh my god cuy gak bisa main-main salju seperti tahun kemarin cuy terus matahari sekarang sudah mulai turunnya sudah mulai agak lamaan biasanya kan jam 3 jam 4 udah gelap sekarang jam ya pokoknya jam 7.39 masih terang jam 7.39 masih terang jadinya dikit lagi musim semi spring is coming spring the spring is coming oh iya sekarang poika pakai kamera baru new camera sekarang linus nah sorry sekarang 7.39 iya sekarang kameranya yang baru dateng poika masih pakai kamera yang sama canon g7 mark i mark ii ii mark ii mark ii mark 2 dah nyebutnya ya i2 gitu poika belum ganti sama apa bang poika belum ganti sama kamera yang baru masih suka sama yang ini jadi kita mesennya sama canon juga jadi sama sama yang lama ya jadinya kita lebih semangat lagi buat ngevlog oke bang ya wuhuy wuhuy sipok 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 nih kenapa mobil gak bisa masuk ke garasi karena banyak barang-barangnya belum kita rapiin belum kita rapiin sekarang kita mau ambil wuhy tadaaaang ini dia berasnya ini dia tipis indonesis ya nerman bera riset ya abang lone poika sekarang udah di rumah sekarang kita haul yu haul ini udah ada struknya poika abis belanja 888 kroner ya apa yang poika belanjain disini poika beli tahu ya tahu ini buat bikin bakso dan untung banget untuk koasia ini lagi ada basonya eh basonya tahunya kita lihat disini tahu berapa harganya harganya lima puluh buat dua jadi satunya dua puluh lima ya dua puluh lima dua puluh lima kroner jadi buat kalian yang belum tahu di swedia itu kita pakenya crown bukan pake euro atau dollar pakenya crown dan biasanya tuh satu crown itu antara seribu enam ratus sampai seribu enam ratus lima puluh satu crown nya ya tinggal kalian kalian aja ya ini harganya 25 crown dikali seribu enam ratus sandah gitu ya jadi pika gak usah ini udang kok ikan lagi pengen banget bikin udang balado udang eh jadi nanti kita membuang pakai ikan udang balado ya ini balado udang harganya ini nah 129 crown untuk eh berapa silah 700 gram terus ini kue ikan beli kampung ya ini harganya sama dua puluh nah 25 juga ini cabai dua harganya tiga puluh ini eh cabai harganya dua lima jadinya lima puluh ya terus koika beli eh toge buat bikin baso ini toge harganya dua puluh dua puluh lima juga terus koika beli bihun buat baso harganya dua puluh krunur beli mangga muda buat ngerujak nanti may bibu selebihnya buah yang lain nanti koika beli di city gross ini harganya empat puluh tiga empat puluh tiga koma dua krunur ya terus ini mau ngerujak buat bumbu rujaknya kacang harganya dua puluh sembilan puluh nur beli tepung tapioca koika pakai tepung tapioca yang buat baso yang ini cuy ya tuh tepung tapioca nya terus koika beli tahu lagi tahu cina kalau kita beli tahu cina kalau di indonesia di depok koika nyampe tahu cina tahu putih gitu ini satunya tiga puluh empat terus koika beli susu mau bikin es buah juga nanti ngebakso es buah sama rujak beuh yang terakhir koika beli cesin ini cesin harganya harganya 25 juga 25 ya seperti itu aja belanjaan poika di toko asia jadi nanti vlog selanjutnya itu kita bikin bakso rencana sih poika mau bikin bakso beranak ya tapi kita lihat nanti jadinya kayak gimana oke jangan lupa di like di share dan di subscribe mini grocery poika wuih cepok-cepok bye-bye bye-bye nah sekarang hari ini poika mau ngobrol ngabrik kulkasnya poika karena udah ada beberapa komen yang pengen tahu banget isi kulkas poika yuk sekarang kita lihat yeh wuih nah buat yang pengen tahu kulkas poika mereknya apa sih kulkas poika mereknya elektrolux elektrolux itu adalah salah satu perusahaan yang berasal dari swedia ya dan ini model jenisnya disini ada buat minum biasa ada yang buat pakai sparkling dan ini yang sparkling nya bener-bener berasa dah antara yang biasa sama yang super sparkling sparkling itu apa ya soda ya soda terus yang ini eee buat batu es freezernya terus disini ada mode buat apa kalau kita naruh wine dinginin wine ini ada timernya terus disini modenya ada mode biasa ada ini yang eko eko itu apa ya eee ekonomis atau apa sih namanya kalau eko itu oke butuh eko terus ini kalau kita lagi mau masukin belanjaan biasanya kita tekan ini juga ya ini kalau kita mau belanja ini kita tekan ini jadi biar kulkas kebuka terus tapi nggak ngaruh gitu dingin so kalau mau minum air putih ini jadi ini air putih di swedia itu bisa kalian minum langsung dari keran itu dijamin fresh banget bersih pokoknya swedia itu salah satu air terbersih di Eropa ya jadi kalian kalau mau minum ini tinggal di keran juga bisa ini kalau mau pakai sparkling ini yang mau double sparkling gitu cuy yuk kita lihat isinya tadaaa isinya nggak banyak cuy cuma ada telur ada jus ada saus tomat ada selai ini ini kuah empe-empe ada minuman strawberry ada coklat ada ini ikan bandeng koika ada kayak blue band gitu buat roti saus-saus buat bikin taco nachos ya Coca-Cola ini ada apa nih bir sebenarnya ini bukan bangsam ini yang minum bir ini tamu kadang-kadang bawa terus nggak dihabisin jadi kita taruh di kulkas terus ini ada cabai jadi kalau misalnya belum pakai semua koika plastikin ada sosis gedong ada mini kekembar mini apa namanya eee timun yang kecil koika suka yang kecil karena lebih garing terus ini apa nih onion ring ya oh terus ada kimchi poika satu penyokat kimchi juga tuh ada kimchi ada mentega apel mie buat bikin mie ayam tadi ya kemarin tuh kita belanja apa semalam tadi ya semalam ya semalam ya padahal ini sama harinya loh ini ada tahu 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 ada apa tuh kentang kayaknya tuh ada bir juga ini ada bumbu bumbu baso ini seledri timun ini timunnya bangsa benih ropeka timunnya yang kecil-kecil terus ini sayuran yang kemarin kita beli ada ada masih ada kangkung ada apa namanya toge ada cesim ada cabai ada cabai ada lelapan udah begitu aja ya terus ada ini manga muda terus di pintunya cuma ada kales kaviar jus obat-obatan bersausan ada kecap susu dan apa lagi tahu disitu terus di freezernya ini sebenarnya tempat es lagi kita cuci disini ada alpukat terus ini ada jahe jadi jahe disini poika potong-potong terus poika taro di freezer jadi kalau butuh tinggal ambil terus ada ada lengkoas juga poika potong-potong taro di freezer itu salah satu cara buat awet ini ada seledri eh kunci eh nggak ini ini kencur ya kencur terus itu seledri yang dipotong terus itu balok-balok es kalau buat kita jalan-jalan dingin sini ada es krim ada ini ada kencur lagi banyak kencur poika ini temuk kunci buat bikin sayur bayam temuk mau kita bikin pecak ini ada es kacang hijau ini macem-macem kue ini pohani bikin kue bule kalau kita nyalakan bule kue aduh ini kalau kelaman bunyi apa kue roti kayu manis itu kue-kue ada keju parut sini ada ayam ada ikan ada daging cincang ini ada daging cincang juga di freeze jadi kalau lagi ada harga murah poika beli banyak terus poika langsung taro di sini itu salah satu buat hemat juga ya ibu-ibu hemat belanja nah ini salah satu hasil kebun kita tahun kemarin belum kita papain bingung mau dia papain ya terus itu apa udah di bawahnya ini udang terus ini baso gorengnya bangsa benih itu ada ikan salmon ada daun jeruk daun salam ini ini perkentangan kentang goreng sayur ice cream udang terus ada sashiki ada baso poika nah terus di bawahnya ini ikan asin terus sama apa sih ini buat daging baso gitu deh tetelan bunyi baik jadi buru-buru udah jadi itu ya kalian udah ikut belanja udah lihat apa namanya kulkasnya kulkasnya poika jadi sekarang saatnya di subscribe di share sama di like oke sampai ketemu nanti di vlog selanjutnya bye-bye 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 bye-bye